ini langsung kita seleksi ini untuk yang mengarah ke petang utama kita abang semua tentu kondisinya ini dulu dari setekan ya kita burning dulu untuk alur cabangnya nggak kelihatannya terima kasih untuk kondisinya seperti ini ini ada numput di bawah kita buang dulu mungkin untuk yang capang terusan ini masih kita besarkan sedikit lagi untuk yang ini ya itu yang belakang sudah kita potong namun untuk kesananya itu tidak tumbuhnya terlalu jauh mungkin kita potong disini saja nanti kita mengandalkan tunas dari kambium ya karena kurang enak sahabat nanti kalau nggak ada numput tunas di kambium ya kita dari sini ya nah itu ada tunas di bagian itu agak ke pangkal ini nanti bisa kita gunakan kalau nggak mau numbuh di kambium ya dari belakangnya seperti ini dari belakangnya seperti ini kita ke sini dulu ini mungkin bisa kita langsung ke ating disini ya ini yang sana masih kosong saya wat mungkin nanti bisa kita pakai ini kita arahkan ke sana ya kita lihat dulu kemarin itu di bagian sini agak bendel ya wat nah itu kita lihat agak bendel ini di sini kelihatan bendel ya wat mungkin kita lihat dari dekat dulu nah ini saya wat di bagian sini kan agak bendel nanti kita press lagi misalnya dulu pernah kita press ini nah ini sudah kambiumnya jalan jadi kelihatan bendel ya nanti kita langsung buang di sini ya untuk ini kita buang sekalian biar nanti ada numbuh tunas dari kambium daripada seperti ini nanti ke depan kita kurang puas ya kita ulang lagi nanti kita harapkan tunas dari kambium pasti numbuh ya yang penting yakin kemudian tuh maaf enggak fokus tadi tuh kita paksinya musik kurang ya kita pegang soalnya sobat kayaknya agak sulit nanti bisa kita rapikan lagi menggunakan cutter untuk kondisinya seperti ini untuk yang atas langsung kita potong disini sobat untuk yang ini terusan kita akan menggunakan yang ini untuk yang ini kan letaknya sejajar ini kurang ke bawah nantinya kurang enak jadi kita potong saja disini nah itu dibawahnya cabang ini sudah mulai numbuh tunas kita nanti menggunakan yang ini jadi ini bisa kita press lagi miring itu nanti kita potong seperti ini sobat namun belum sekarang ya nanti takutnya ini terkena untuk tunas di bawahnya ini yang kita pakai nanti yang itu soalnya mungkin untuk sementara seperti ini ini nanti tinggal kita khawatir ke atas untuk ke mahkotanya ini untuk akar sekalian kita potong sahabat itu bentar kita taruh dulu kita potong yang depan ini kita kencan sahabat untuk memotong akar ini juga kita potong kita besarkan lumayan lama hanya untuk kita potong lewat hehehe kita ini kita potong yang ini kita sisakan kita potong yang ini ya jadi siksik sobat nah yang disini kan masih agak kecil itu nah setelah kita khawatir untuk hasilnya seperti ini sahabat ini kita lihat untuk percabangan disini kita yang tadi saya sampaikan menunggu tunas dari kambium kalau nggak muncul kita menggunakan yang itu untuk anak cabangnya ya untuk bagian back sahabat disini kita sedikit sharing ya karena kemarin ada yang nanya untuk letak percabangan nah ini untuk cabang pertama untuk cabang kedua untuk bagnya itu kita pakai di bisa menyesuaikan sahabat ya bisa di bawahnya cabang kedua bisa di atasnya kita sesuaikan titik tumbuh yang ada saja itu kan ada di bawahnya bawah cabang kedua untuk mengisi ruang kosong di bagian sini satunya kita pakai untuk sana awalnya kita besarkan dulu satu cabang lewat kita besarkan setelah cukup ini kita potong satu untuk mengisi sini satu untuk bagian ke kiri ya nah untuk yang cabang kedua cabang kedua kita kurang anak cabang yang ke arah sana itu masih kosong untuk atasnya seperti ini kita lihat belakangnya ini nanti kalau di bagian sini ada tunas kita pakai bisa ya di kambium ini ya itu dari belakangnya dan tentunya ini kita belajar bareng sahabat kita seringkan apa yang saya bisa nggak ada maksud untuk menggurui ya untuk tinggi tinggi segitu sahabat ini sangat kecil juga nanti kita targetnya mungkin mame berbandingan dengan koreanya segitu untuk ke arah top nanti kita potongnya disitu setelah besar cukup ya itu sudah kita siapkan titik tumbuh di kiri dan kanan jadi kalau kita ngawatin itu untuk titik tumbuhnya kita langsung posisikan sahabat ini kan bisa kita pelintir kita untar tuh jadi nanti ke depan itu untuk melanjutkan lebih enak karena untuk titik tumbuhnya pas nah kita lanjut review lagi sahabat kita ke sana itu untuk koleksi saya yang kemarin kita videokan kemarin kita mau nyeleksi tunas disini ya mungkin bisa kita seleksi besok sahabat yang ini kemarin itu kita ada apa ini yang simbur ya yang simbur itu kemarin kita ada penyemprotan rumput sahabat nah ini untuk ujungnya terkena ini agak menguning namun sudah mulai numbuh tunas-tunas baru ya terkena obat suket sahabat kondisinya cukup lumayan untuk percabangan kita ada beberapa pemotongan ya kita eksekusi karena cabangnya ini makanya cabang yang ke arah agak depan ini kita potong mungkin minggu depan kita bisa naikkan ke pot sebar untuk bahan ini maksudnya setelah ini subur ya karena itu baru muncul tunas-tunas baru ya karena terkena obat suket kemarin itu disini banyak rumputnya makanya kita semprot nah kita ke sebelah sini kita masih ada disini koleksi yang kita taruh di pinggiran jalan sahabat mungkin nanti kita lanjut ke sana sahabat disitu kita ada beberapa koleksi kita taruh di lahan itu ada sisir yang lumayan kita los lumayan tinggi sahabat nah itu untuk sisirnya dan waktu kita lanjut ke bagian situ disini kita ada serut ya untuk serut ini pernah kita videokan kita gundul total ya mungkin di 2 bulan lalu ya atau lebih itu kita gundul total sekarang kondisi seperti ini coba sedikit kita seleksi untuk tunasnya sahabat kita jalan-jalan sambil apa ya perawatan rutin ya seperti ini mungkin tunas-tunas di bagian sini kita buang semua nanti kita sedikit lihat batangnya saja dulu kita konsep banyak batang ya wad jadi nanti tentunya kita buat banyak mahkota juga karena kita konsepnya banyak batang lumayan super kan itu untuk kondisinya mungkin ini bisa kita videokan lain waktu ya karena runing ini cukup lumayan lama nanti serimpun itu sahabat untuk kondisinya untuk kondisinya itu segitu besar itu dari atasnya ini ada daun yang lebar namun bukan serot-erot daun-daun lain tanaman sejuta umat nah kita lanjut ke sebelahnya di sini ada sancang yang rencana akan kita naikkan ke pot sepat ke pot sepat ya untuk kondisi seperti itu ini sangat kecil sahabat untuk tinggi aduh jari nggak masuk ini untuk tingginya segitu itu perbandingan jari saya kita videokan lain waktu kita lanjut review lagi sahabat kita lihat-lihat koleksi dari markas bonsai selamat menikmati